Abraham dipanggil Allah Di Babel, Tuhan menghukum lalu menyebarkan semua orang ke seluruh bumi dengan berbagai bahasa. Tetapi, banyak orang masih menyembah patung dan tidak berdoa kepada Tuhan. Di daerah Urkasdim, ada seorang yang suka berdoa, namanya adalah Abraham. Suatu hari, Tuhan berfirman agar Abraham pergi meninggalkan rumahnya. Tuhan berjanji akan memberkati Abraham dan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar. Tapi, Tuhan tidak memberitahu Abraham. Kemana tujuan tempat Abraham harus pergi? Bapak Abraham berumur 75 tahun dan Bapak Abraham mengajak Sarai, istrinya. Walaupun tidak tahu tujuan pergi kemana Bapak, Abraham dan Ibu Sarai tetap percaya kepada Tuhan. Lalu, Bapak Abraham dan Ibu Sarai membawa segala harta bendanya. Kemudian, pergilah Bapak Abraham disertai para pelayannya dan juga Lot Keponakannya. Akhirnya, mereka sampai di Tanah Kanaan. Bapak Abraham dan Rombongannya berhenti di Pohon Tarbantin di Mor. Ketika berhenti, Tuhan berfirman akan memberikan Tanah Kanaan ini kepada keturunan Abraham. Kemudian Bapak Abraham mendirikan mezbah bagi Tuhan di sebelah timur bitel. Terima kasih telah menonton!